Musik Dewan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sonan Gunung Yati Bandung mengadakan lomba debat pada pekan pendidikan dan akademik se-Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 20 Desember 2018. Bagaimana keseluruhannya berikut lembutan yang lewatkan anda. Sebagai agen perubahan, mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan perubahan di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perlu adanya diskusi yang dapat menciptakan gagasan baru seperti dalam lomba debat pada pekan pendidikan akademik yang diadakan di Aula Student Center UIN Sonan Gunung Yati Bandung. Saya lihat dari peserta sudah cukup bagus menyampaikan 4 poin paling tidak yang menjadi penilaian dari kita. Yang pertama adalah dari gagasan, dari argumentasi. Bagaimana teknik menyampaikan argumentasi wawasan dan wacana yang dimiliki oleh masing-masing peserta dari setiap jurusan. Harapan ke depan bagaimana yang saya pahami dari wacana ini diturunkan dalam aksi. Jadi jangan hanya saja wacana, jangan hanya diskusi. Mahasiswa sebagai agen perubahan, agen sosial objeng, juga mahasiswa sebagai agen sosial objeng, mampu tampil. Gagasan itu jangan hanya hadir di ruang-ruang diskusi kecil, tapi bagaimana punya daya kritis yang baik. Pada lomba debat ini mengambil 3 topik, yaitu topik keseteraan gender, politik, dan agama. Sebelum debat dimulai, peserta harus menaati peraturan dan tata cara yang disampaikan oleh panitia. Menurut pengamatan juri, mahasiswa yang mengikuti lomba debat ini telah memiliki kemampuan nalar yang baik dan memiliki banyak referensi tersendiri. Hal ini terbukti dari argumentasi yang disampaikan oleh setiap peserta. Lomba debat ini akhirnya dimenangkan oleh jurusan komunikasi penyaraan Islam. Alhamdulillah bisa memenangkan lomba ini. Tentu kemenangan ini saya didedikasikan untuk jurusan saya tercinta, jurusan komunikasi dan penyaraan Islam. KPI tetap harga mati. Jadi intinya saya sangat senang lah bisa berpartisipasi. Di awal juga kita tidak ada target juara. Di awal tidak ada target juara, kita hanya pure ingin tukar gagasan, tukar ilmu dan tukar pikiran berdialektika dengan orang-orang fakultas dawa dan komunikasi. Intinya senang lah. Kalau persiapan sih normatif ya paling kita melakukan diskusi. Cuma yang menjadi kendala itu kemarin kita kan dibentuknya itu memang mendadak gitu ya timnya. Jadi cuma ada waktu dua hari dan waktu dua hari itu kita juga tidak sempat kumpul gitu. Jadi kita hanya diskusif ya online atau enggak kita ngempet-ngempetin lah. Tapi kalau secara persiapan sih sebenarnya kita tuh belum matang, kurang matang kalau sekarang. Tapi Alhamdulillah pas jalannya debat itu kita diberi kemudahan gitu oleh Allah SWT. Amin. Kita berharap, regenerasi ya, kita berharap ada yang melanjutkan gitu. Anak-anak yang memang senang berdiskusi, anak-anak yang memang senang berdialektika. Supaya apa? Supaya budaya akademik kita itu terjaga gitu. Dan untuk DMAFDK saya ucapkan terima kasih telah menyelenggarakan acara yang memang bisa menopang budaya akademik kita gitu. Budaya akademik, budaya literasi, budaya diskusi, dan budaya dialektika. Dengan adanya gegasan-gegasan baru dari lomba debat ini, diharapkan dapat diterapkan di lingkungan sosial sehingga dapat menjadi sebuah solusi pada setiap fenomenanya. Itulah lomba debat yang dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Dawa dan Komunikasi yang berlangsung dengan panas. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, Bandung Oka TV melaporkan.